Jokowi Prabowo Namun demikian, pengusungan Jokowi sebagai capres juga mengundang kontroversi lantaran melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden sebanyak dua periode saja. Sementara itu, jurubicara Presiden Fajrul Rahman kembali mengingatkan bahwa Presiden Jokowi Dodo tegas menolak wacanan Jabatan Kepala Negara tiga periode. Menurutnya, Presiden berpegang pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta amanat reformasi 1998. Fajrul juga mengingatkan publik, jika Presiden meminta agar polemik ini tak memunculkan kegaduhan baru dan meminta untuk berfokus pada peranganan pandemi COVID-19. Bahwa Presiden Jokowi Dodo tegak lurus terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan setia terhadap amanah reformasi 1998. Sementara itu, tiga ketua umum partai seperti Megawati, Prabowo, dan Erlangga Hartarto dinilai akan menjadi Kingmaker dan Queenmaker pada Pilpres 2024 nanti. Dari hasil penelitian yang dilakukan lingkaran survei Indonesia LSI DENIJA di Jakarta pada Kamis, mengatakan akibat belum adanya Capres Premium, tiket calonnya akan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Akan dipengaruhi oleh ketua umum partai politik yang dapat disebut sebagai King atau Queenmaker. Ini survei terbaru kita ya, di Juni 2021, dan ada beberapa pertemuan penting. Yang pertama adalah kita menemukan belum ada Capres yang premium ya. Jadi Capres yang premium itu adalah Capres yang elektabilitasnya di atas 25 persen. Karena semua Capres elektabilitasnya di bawah 25 persen, termasuk Pak Prabowo sendiri ya, Pak Prabowo Subianto sebagai Capres peterangan ya. Meski elektabilitas kandida Capres masih di bawah 25 persen, namun mereka masih memiliki cukup waktu untuk menaikkan elektabilitas hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!